Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi yang insyaallah akan menemani antem semuanya Di 30 menit ke depan bersama dengan para narasumber kita Yang sudah sangat faham keilmuannya insyaallah Nah teman-teman Kita kali ini sudah di episode 68 ya Sebelum saya bacakan seperti biasa Tiga pertanyaan yang sudah kami siapkan Saya ingin menyapa terlebih dahulu ya Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya Ruf Ola Fiat Dan segala sesuatu yang Sahabat keluarga muslim sedang jalani sekarang Senantiasa dalam rida Allah Yang sedang berjuang mencari Apa berjuang dengan nafkah Di tengah-tengah PBM naik ya Ya tetap semangat Semoga dimudahkan lah Rezeki-rezeki kita semua ya Ya seperti biasa saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengundara Di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Babila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Baik langsung aja untuk pertanyaan yang pertama ini Kita akan coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, apa maksud dari Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman Mohon pencerahannya Ustadz Kata Rasulullah SAW Dalam sebu hadisnya dikatakan Maka kata Rasulullah SAW Dalam hadisnya dikatakan bahwasnya Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman Dan surga bagi orang-orang yang kafir Dalam artian ini adalah bentuk kiasan Seorang yang beriman Senantiasa dilarang Tidak bebas Sebagaimana Perumpamaan ini dikatakan adalah Orang-orang kafir ketika hidup di dunia dia seperti di surga Kenapa di surga? Ada apa di surga? Di surga adalah Kita menginginkan apa saja Dan itu bebas Apa yang terdetak di hati kita Dan akan disajikan untuk kita Apa yang ingin kita lakukan Maka diperbolehkan untuk dilakukan Maka tidak ada larangan Dan tidak ada batasan Seperti kehidupan di surga Jadi dikatakan seorang yang beriman kepada Allah Ketika hidup di dunia dia seperti di penjara Karena ingin melakukan sesuatu yang menurut orang enak Kemudian seorang yang beriman dikatakan oleh Allah Maka ini haram Dilarang Tidak boleh Ditahan Napsunya dikekang Sementara orang-orang yang musyidikin Orang-orang kafir Mereka melakukan dengan bebas Maka itulah perumpamaan ini Kata Rasulullah Bahwasannya orang-orang yang beriman Yang menjalankan syariatnya Maka dia selalu terkekang Mereka selalu senantiasa diperintahkan Untuk sabar untuk tidak melakukannya Sementara orang kafir Tidak ada batasan Tidak ada undang-undang Tidak ada peraturan Semua yang mereka inginkan mereka lakukan Seolah-olah mereka hidup di surga Akan tetapi Ingatlah Bahwasannya ketika kita sekarang merasa terkekang Dan di surga kita akan bebas Allah ta'ala Ya syukur Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Ternyata ini adalah sebuah kiasan ya teman-teman ya Ini ada sambungannya Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman Dan surga bagi orang-orang kafir Ini maksudnya adalah Bahwasannya orang-orang beriman itu Seperti dipenjara di dunia ini Kenapa? Karena Orang-orang beriman itu senantiasa dilarang Di dalam Apa namanya Dengan sesuatu hal-hal yang haram Sementara kalau orang-orang kafir Dia menganggap bahwasannya Dunia ini merupakan surga baginya Karena segala sesuatu Ya dia oke aja Makan apa aja Melakukan hal apa saja Dia tidak memperhatikan hal-hal haramnya Nah berbeda dengan orang beriman Surganya nanti adalah ketika Surga yang sudah memang disiapkan oleh Allah Terhadap orang-orang beriman Kepada orang-orang yang beriman Nah kalau nanti sudah di surga Nah baru seperti Apa namanya Boleh bebas Kita pengen apa saja Mau apa aja Yang kita gak dapat di dunia Itu bisa bebas kita nanti minta di Surga ya Semoga kita tergolong Menjadi orang-orang yang beriman ya Sahabat kurang muslim Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Apakah memberikan denda itu boleh? Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah Apa ya Sama-sama mendengarkan jawaban dari Ustaz Muslim Terkait Dunia adalah Penjara bagi orang yang beriman Nah ini tadi Sebuah kiasan yang gimana Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Muslim Buat teman-teman yang ketinggalan Nanti bisa lihat di Youtube Salam Televisi Sebelum saya bacakan pertanyaan yang kedua ini Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Pduli Agar kami bisa terus mengodara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari Sudi Peragama Silahkan tanyakan langsung Nah Di pertanyaan yang kedua ini Kita akan coba hubungi Ustaz Roshid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apakah memberikan denda itu boleh? Misalnya Denda 2000 rupiah Karena tidak tepat waktu Mengembalikan buku di perpustakaan Atau permisalan denda lain yang sejenis Mohon pencerahannya Ustaz Memberikan denda Ya Memberikan denda Ini yang disebut oleh Farah ulama dengan Jazai Asyartu al-jazai Asyartu al-jazai itu Artinya adalah Satu Apa ya Satu akad Ya Ada transaksi di sana Yang memang Mengharuskan seseorang itu Memberikan Sejumlah uang Sebagai denda Atas keterlambatan Itu bukan maksiat Itu bukan maksiat Tentunya ya Dan itu sudah disepakati di awal kan Itu ada aturannya biasanya Sudah jelas aturannya Bahwa Barang siapa yang melebihi Batas Ya Peminjaman buku yang sudah Ditetapkan Contoh sepekan Lalu dia melebihi Satu hari dua hari Mungkin per hari Dendanya seribu Atau dua ribu Maka ini tidak Tidak mengapa Dan ini boleh Ini tidak mengapa Dan ini dibolehkan Tapi ingat Para ulama memberikan Penjelasan selanjutnya Bahwa Ini bukan terjadi Dalam Bab Dalam bab Utang piutang Kalau dalam bab Utang piutang Maka ini gak boleh Atau dalam bab Jual beli Yang Sifatnya itu Apa ya Utang Contoh Utang piutang Maksudnya Saya ini Minjam 10 ribu Ke Seseorang Seorang itu Mengatakan Kalau nanti Pekan depan Gak dibayar 10 ribu Hari Sabtu Umpamanya gak bisa Dibayar Maka dendanya seribu Maka ini haram Dan ini adalah riba Karena ini Transaksinya Dalam jual Dalam utang piutang Maka gak boleh Memberikan tambahan Itu satu Yang kedua Umpamanya Dalam jual beli Dalam jual beli Umpamanya Kita jual beli Dengan sistem kredit Umpamanya ya Kita memberi Satu barang Harganya 1 juta Kita bayar Dalam 2 termin Atau 3 termin Kita kredit gitu kan Nah Ketika ada keterlambatan Maka gak boleh Ada denda Ketika ada keterlambatan Maka gak boleh Ada denda Disitu Nah itu yang gak boleh Denda-denda yang seperti itu Ada pun denda-denda Yang bukan sifatnya Itu tadi Bukan sifatnya transaksi Ya transaksi Yang utang piutang Ya Atau jual beli Yang sistem kreditnya tadi Yang ada utangnya disitu juga Maka Ini Ini tidak mengapa Boleh diterapkan Denda tersebut Seperti tadi tuh Denda karena Keterlambatan Mengembalikan buku Atau denda karena Kesepakatan Menyelesaikan pekerjaan Pada waktu tertentu Dia gak bisa Maka Boleh diambil Denda tersebut Kenapa Karena keterlambatan Yang menyebabkan Orang lain menjadi Menjadi orang lain Jadi terganggu Maka ini tidak mengapa Denda yang seperti itu Tapi ingat catatannya Syaratu jazai Ataupun denda ini Tidak berlaku pada Utang piutang Atau jual beli Yang ada Persyaratan Seperti tadi tuh Ada jual beli kredit Yang harus Utang yang dikicil Dalam waktu tertentu Disitu ketika Tadi keterlambatan Maka ada denda Maka ini tidak dibolehkan Diluar itu Denda dibolehkan Wallahu ta'ala Alam Iya Syukuran jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Ternyata Kalau ada kesepakatan Atau Sudah ada akadnya Di awal Denda ini Diperbolehkan Ini Di perpustakaan Memang biasa Seperti itu ya Karena mungkin ya Karena kita Telat mengembalikan Sementara banyak orang Mencari buku Yang kita pinjam tersebut Itu menjadi sebuah Kendala ya Dan kita sudah Menghalangi Orang untuk Ya misalnya Bukunya itu memang Penting sekali Kita sudah menghalangi Atau memperlambat Kepentingan dia Seperti itu Karena keterlambatan kita Jadi sepertinya Denda ini Sah-sah aja Namun ini ternyata Tidak berlaku Apabila ini terjadi Dalam hal Hutang piutang ya Teman-teman ya Ini Sudah beda Bab Sudah beda Pembahasan Jadi kalau Hutang piutang itu Tidak dimenarkan Adanya Denda Nah ini juga Bisa juga terjadi Di Penyewaan mungkin ya Kayak misalnya Ada rental mobil Kalau misalnya Telat balikin ya Mungkin ada kena Dendanya Misalkan Lebih dari 24 jam Ya wajar dong Misalnya nambah Satu hari lagi Seperti itu Jadi denda ini Kalau memang sudah ada Kesepakatan di awal Ini dibolehkan Namun bukan pada Hal Atau pembahasan Hutang piutang Seperti itu teman-teman ya Semoga tercerahkan Buat sahabat yang bertanya Dan untuk kita semua Nanti akan kita lanjutkan Di segmen ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Apakah Anak di luar nikah Juga Harus Diakikahkan Sahabat kurangga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz muslim Yang pertama Kemudian yang kedua Tadi barusan Ada Ustaz roshid Terkait Denda Denda Yang dibolehkan Itu seperti apa Kurang lebih seperti itu Nah Buat sahabat-sahabat Yang ketinggalan Terhadap jawabannya Nanti bisa Saksikan di channel Youtube Salam Televisi Sebelum saya bacakan Pertanyaan yang ketiga Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk penyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Kemudian Tadi Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari suruh peragama Silahkan tanyakan langsung Baik langsung aja Kita hubungi Ustaz Zulham Untuk pertanyaan yang ketiga Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Apakah anak di luar nikah Juga harus Diakikahkan Mohon pencerahannya Ustaz Kau muslimi dalam muslimat Rahimani Warahmakumullah Pada dasarnya Setiap anak yang dilahirkan itu Dianjurkan kepada kita Untuk mengakikahkannya Ini sebagaimana Hadis Nabi SAW Setiap anak yang dilahirkan Tergantung dengan Akikahnya Yaitu tergadaikan Tergadaikan dengan Akikahnya Dan disembelikan Atas nama dia Pada hari ketujuhnya Jadi hadis ini Menunjukkan kepada Kita bahwa Akikah itu merupakan Hak seorang anak Dan kewajiban daripada Orang tua Ataupun keluarganya Nah sekarang Pertanyaannya Bagaimana pula Dengan seorang anak Yang lahir dari Hasil perzinahan Tentu si anak Tidak ada salahnya Dan hak dia Sebagai seorang manusia Sebagai anak Yang baru dilahirkan Adalah Diberikan akikah Kepadanya Maka berlaku Di sini pula Anak-anak yang lahir Meskipun dengan Cara yang halal Yaitu dengan Cara pernikahan Yang resmi Ataupun dengan Cara yang tidak halal Haram Ya Maka tetap Dia punya hak Untuk diakikahkan Nah Kau muslimi dalam Bismillahirrahimani Warahmakumullah Yang paling penting Yang perlu kita catat Adalah Pada masalah ini Ialah bahwa kita Setiap muslim Harus Menjaga kehormatan kita Yaitu menjauhi Perbuatan Zina Nabi SAW Ya Sangat Ketat dalam masalah ini Sehingga beliau Melarang Ya adanya Ikhtilat Antara laki-laki Mupun perempuan Campur baur Tanpa ada batas Ataupun Ataupun juga Allah SWT Begitu tegas Mengatakan Wala taqrabu zina Jangan dekati Perbuatan Zina Ini menunjukkan Bahwa mendekatinya Saja Atau melakukan Hal-hal Yang bisa Jatuh kepada Perbuatan zina Maka itu harus Dijauhkan Nah apalagi Kalau sempat Melakukannya Maka wajib Bertobat kepada Allah SWT Jangan sampai Jatuh kepada Perbuatan tersebut Kemudian Ma'asyir al-muslim Wal-muslimat Rahimani Warahmakumullah Tentunya Kalau kita membahas Masalah perzinaan ini Yang ini Banyak terjadi Di antara Penyebabnya Ialah pacaran Dan pacaran Memang kita bisa Lihat Ya kenapa Terjadi perzinaan Ya kenapa Terjadi hamil Di luar nikah Di awal Dengan pacaran Maka Harus dihindari Dan pacaran Merupakan Salah satu Wasilah Membuat orang Jatuh kepada Perbuatan Zina Maka harus Dijauhi Tidak boleh Dilakukan Nah kalau Seandainya Sudah pernah Melakukannya Maka dia Wajib Bertobat Kepada Allah Sebenar Benar Tobat Dan Tarah syarat Tobat Adalah Dia berjanji Dia akan Mengulanginya Kembali Dan dia Menyesal Di hadapan Allah Semoga Allah Senantiasa Menjaga Kita Dan Menjauhkan Kita Daripada Perbuatan Zina Begitu Juga Menjauhkan Anak Cucu Kita Dan Keluarga Kita Daripada Dosa Besar Yang satu Ini Iya Syukuran Jazakallah Khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah buat Teman-teman Semuanya Ternyata Akikah itu Adalah hak Seorang Anak Terlepas Dari dia Anak Yang Memang Sah dalam Pernikahan Ataupun Anak Yang di luar Nikah Maka Akikah itu Adalah hak Seorang Anak Terkait Anak Di luar Nikah Ini Anak Anak Luar Nikah Ini Bukan Dia gak Punya Salah Ya Jadi ya Akikah itu Harusnya memang Tetap dilaksanakan Namun Perlu yang menjadi Perhatian kita Adalah pertanyaannya Anak Di luar Nikah Nah ini Hal yang memang Harus kita Antisipasi Atau Kita jauhi Ya teman-teman Baik kita Yang masih Jomblo Misalnya Atau yang belum Menikah Atau yang Sudah menikah Dan punya anak Ini Hal-hal yang memang Harus kita Tekankan Untuk Tidak Apa ya Tidak Pacaran lah Karena biasanya timbul dari situ Ataupun tidak Kalaupun tidak timbul dari pacaran Biasanya karena Adanya Pergaulan Antara laki-laki dan perempuan Yang begitu dekat Karena memang Laki-laki dan perempuan itu Gak bisa berteman Ya Gak bisa berteman Maksudnya teman dekat itu Gak bisa gitu Karena pasti Ya namanya wajar ya Laki-laki Perempuan Lawan jenis Mustahil Kalau tidak ada Bumbu-bumbunya itu loh Itu yang bisa mengarah Pada kesana nantinya Gak gitu teman dekat Semoga kita terhindarkan Dari hal-hal yang demikian Anak Cucu kita Masa depan kita Dan ya Semoga lah Orang-orang yang kita sayangi Terhindar dari hal yang demikian Sahabat kurang muslim Tidak terasa kita Sudah di penghujung Episode 68 Sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Salam TV Keduli Agar kami bisa terus mengundara Tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Kermar Whatsapp 085296671046 Babila untuk semuanya Meliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari suruh pelanggama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas pamit undur diri Kita tutup dengan doa Kabupaten majelis Manakallahumma Wabihamdika Asyadallahillahi Laantastawfiruka Watubbilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.